Pemirsa dua guru ditetapkan sebagai tersangka kasus terbakarnya siswi SD di Pariaman, Sumatera Barat. Kedua guru tersebut dianggap lalai sementara pembakar korban yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang tuanya. Dua guru Adelia kini telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Pendetapan tersangka usai polisi meminta keterangan saksi, terlapor dan ahli. Di mana ditetapkan dua orang tersangka yaitu oknum, oknum dua orang guru. Yang satu yaitu PHR guru olahraga. Yang kedua yaitu wali kelas dari si korban sendiri. Di mana untuk tersangka ini yang oknum diri yaitu dijarah dengan pasal kelalai. Kedua tersangka guru korban terancang hukuman lima tahun penjara karena lalai. Sementara tersangka pembakar Adelia yang masih di bawah umur diserahkan kepada pihak orang tua. Adelia Rahma, gadis cilik yang masih duduk di bangku kelas empat sekolah dasar, meregang nyawa. Usai menjadi korban kelalaian gurunya. Isu SD Negeri 10 Durian Jantung, Padang, Pariyaman, Sumatera Barat ini tewas. Usai mengalami luka bakar 85 persen di tubuhnya. Tubuh Adelia terbakar. Usai disiram bensin oleh temannya saat kegiatan gotong royong di sekolah. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Anews melaporkan. Satu-satunya kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Namanya anak SD masih mau eksplor sesuatu. Dan memang... Kasaran. Betul. Main coba-coba ngeliat api yang bergoyang-goyang. Iya, iya, iya. Apu yang ini juga tidak disengaja. Cuman yang mungkin kesambar begitu saja dengan cepat dan tidak ada orang dewasa yang menemani dia ketika itu. Nah itu dia guru di sekolah sudah seperti orang tua ya. Sudah hanya guru nih membawa ini. Tapi juga untuk seluruh orang tua ada orang dewasa di sana ketika anak sedang ingin bermain api sebaiknya cegah dan dilarang keras. Benar, semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi ya, Pram ya. Benar sekali, Kaija.